hai oke bro jumpa lagi bro di channel kita bro Vino Barberman nah disini kita akan belajar potong rambut yang rapi dan tidak tipis-tipis sekali lah jadi keras-keras jadi jangan dulu sikit kita mari belajar rambut nah disini kita gunakan nomor grad 1,5 grad 1,5 kenapa tidak langsung nomor 2 karena nomor waktu itu kelamaan jadi ketika kita gunakan grad 1,5 kg nah dari ini tuh ada saran bagi kita bohong bingung mau potong rambut kayak apa dan maunya bagaimana dan bingung cara bilangnya sama tukung tukung purnya itu bagaimana kalian itu ada baiknya ambil gambar kasih contoh gambar misalnya kayak gambar Hai dan scroof yaitu gambar basket dengan kasih gambar tuh sama yang pangkasin keliak biar enggak salah biar enggak salah sampingnya itu mau sepitis apa mau setinggi apa gitu karena kalau dibilang aja dengan mulut itu kurang jelas gitu nah oke jadi sini bentuk tulang kepala belakangnya itu jendol agak belakang juga agak besar jadi ini nggak boleh tinggi-tinggi belakangnya jadi kita kasih sekitar ukuran dua jari aja nah biar nampak mantap dan simetris oke Bro jangan lupa Bro like comment dan sharenya Bro biar kita bisa upload lagi video-video tentang potong rambut nah disini kita buat langsung pola pola dengan menggunakan nol tidak menggunakan mata Clipper buat aja pola ukuran satu jari nggak usah tinggi tinggi nanti nampak terang botaknya itu ini buat aja ukuran satu jari jadi ini videonya sebenarnya udah dipotong-potong jadi langsung aja kita belajar cara foto rambut bagian atas ya kalian belah dulu itu kalian belah kalian ambil tengahnya tengahnya kalian ambil kalian potong ujung-ujungnya saja dari depan sampai ke belakang nah itu guys lalu sisi rambut sebelah kiri nah jadi potong mengikuti pola yang di tengah tadi nah itu kira-kira ikuti garis yang di tengah tadi itu dari belakang ke depan supaya apa supaya rata nah dari sebelah kiri lakukan lagi yang tengah yang tengah mengikuti garis pola lakukan dengan tenang dan santai jangan buruk-buruk biar hasilnya enggak buruk-buruk selamat menikmati selamat menikmati setelah itu lakukan cross check cross check itu biar sama rata nah sisir lihat jadi kalau ada yang panjang ke kiri potong aja nah kayak gitu potong aja tuh depannya jangan samping aja potong nah bagian depan nih yang lebih-lebih diambil ujung-ujungnya diambil oke di sini kita buat tuh outline kita buat outline tuh yang bulat sikit biar ganti agak bulat sikit agak runcing-runcing itulah nah jangan lupa lihat ke kaca karena kaca yang menghasilkan semuanya apakah bagus apakah enggak bagus itu hasilnya tuh di kaca semua nah ini masih tebal sikit nih jadi overcome menggunakan sisir kecil gunting sasa maka gunakan aja gunting sasa itu semua kembali sama tukang pangkasnya dia mau dengan apa yang jelas hasilnya itu harus rapi kiri dan kanan oke bro langsung aja kita menggunakan razor untuk mencukur nah mencukur outline yang keren biar rapi oke bagian jambang ini kasih jambang sedikit agak-agak panjang agak-agak lancit nah bagian belakang jangan terlalu kedalam karena kalau terlalu kedalam jadinya itu sangat-sangat jelek nah gitu juga bagian belakang gak usah cukur tinggi-tinggi cukur aja bulu-bulu halus selama belakang nah begitu bro kira-kira bro jadi outline ini semakin bulat semakin mantap nah ini bagian sebelah kiri oke lakukan dengan slow santai dan tenang karena ini bisa membahayakan siapa saja oke bro jangan lupa like komen dan subscribe bro biar bisa kita mengupload video tentang belajar-belajar potong rambut oke nah jadi inilah hasilnya bro terimakasih yang udah nonton terimakasih banyak jangan lupa like komen dan subscribe beginilah hasil potongan rambut rapi begitu kira-kira oke bro terimakasih banyak jangan lupa like komen dan subscribe